Pernah ketemu Kalo kalian Itu used to be my friend Used to be your friend Used to be Oh ini nih Eh jangan dong Kita baru mulai podcast Ini baru nih Tadi cut aja semua tuh Tadi buang aja semua 5 4 3 2 1 And close the door Angelia Christie kenalin ini Oza Rangkuti Halo Angelia Christie Jadi memang kita disini tuh Udah gitu aja kenalannya bos Oh iya Oh gini ya Sopan aja om Sopan 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 lu anak jaksel Sopan juga Sopan tuh selain karena jaksel juga Sopan kebal hukum juga gitu Sopan biasanya Oh iya betul Lanjut 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 ya Jadi kita tuh mempertemukan Antara 2 insan yang berbeda Karena yang satunya nih anak pik Iya Pantai Indah Kapok Iya betul Tinggal di alam sutra Nomor telpon berapa sebutnya 08 Jangan 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 Dia kalau jalan-jalan katanya kepik Kalau lu kan anak jaksel Dia anti sama jaksel Betul Betul Kenapa Kenapa Nggak sih aku tuh trauma aja Kalau ke jaksel tuh macet banget Terus pasti Nggak tau kenapa ini Kayak Malapetaka apa gimana Kalau ke jaksel tuh pasti kena polisi gitu Tilang aja Nggak tau kenapa Kenapa nyalainnya polisi Oh iya betul Oknum Nggak maksudnya kenapa gitu Nggak oknum lah Kalau memang dia salah ditilang Kan tetap oknum yang nilang Gimana oknum nilang Kalau dia nilang bukan oknum dong Ya kan nggak mungkin satu instansi nilang bareng Nggak mungkin kan Pasti Satu oknum bapak-bapak polisi Nilang Angel ya Christy Kenapa jadi oknum Ya kan cuma satu om Tapi kan dia melanggar Memang Emang kamu tau beneran Ngelanggar apa enggak Nah itu juga om Berarti Melanggar nggak waktu itu Kayaknya sih enggak ya Kayaknya kayak memang saya ragu aja jalan Oh kalau ragu-ragu Biasanya ditindak Iya soalnya kayak Udah ke jaksel gitu ragu Bener-bener Tapi kayaknya bukan gara-gara itu deh Gara-gara-gara apa sih Tadi lu ngobrol sama aku Katanya gak gara Dia merasa minoritas Dia cina sendirian Kurang Chinese Jaksa kurang Chinese friendly Menurut lu ya Sebenernya bukan kurang Chinese friendly Sebenernya sama orangnya friendly Cuman kadang Kayak kurang Klik aja gitu ya Mungkin karena habitnya Sama lingkungan dari teman-teman Dan lain-lainnya Nggak homie ya Iya kok Kurang homie Anda terlalu pribumi Geng-gengan Anda mungkin terlalu pribumi Di bumi kali Justru kalau mau friendly-friendlian Ya paling friendly orang-orang jakso Om dibandingin lain-lain Nggak mungkin Kamu menurut aku pick sih paling friendly Nggak jakso seking friendly-nya Gimana tuh Friend aja bisa tinggal bareng gitu kan Friend Itu friend Ada nggak di pick kayak gitu Ini mah harus pacaran pasti Ada kalau di pick staycation Ya staycation kan masih Sehari pulang kan Oh kamu emang berapa hari? Lah iya misalnya setahun nih Terus kayak Wah tinggal bareng bro gitu Pacar lu Temen aja sih gitu kan Kurang friendly apa? Oh kalau di Jaksel Eh Jakarta Utara Bilangnya partner ya sih? Kalau Jakarta Utara Tanya Marsha langsung sih Gue nggak 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 Tegut-tegutan gue Oh bilangnya partner 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 sama di Jaksel juga Oh juga partner Partner juga Apa sih kumpul kebo? Mungkin ya Karena gue sendiri kan Nggak nerapin loh Ini hanya pemahaman arti Yang di Dibaik-baikin aja gitu kan Kayak dulu bencong Sekarang jadi ape gitu kan Apa sekarang? Oh banyak Banyak loh Kumpul kebo sekarang Co-living namanya Co-living Co-living Co-kebo? Bukan Co-co Bukan co-living Co-living? Co-living Namanya co-living kan Oh corporate Iya Co-together gitu ya? Iya co-together Co-living Gitu Itu dia makanya kan Friendly kita Angel Kita juga friendly sih Pick juga friendly ya Friendly Apalagi kalau misalnya Baru ada temen baru Pasti hangat banget tuh Halo Hai Nama you siapa? Iya sih Bisa gitu kan You tinggal di mana? Mau diantarin pulang nggak? Sama nggak sih? Hah? Gimana? Terakhir coba Mau diantarin pulang nggak? Gitu biasanya Baru kenal tuh mau diantarin pulang? Iya kayak eh you naik apa pulangnya? Zaman dulu kok nggak gitu? Nggak gitu ya? Kalau baru kenal bukan diantarin pulang Terus diantarin? Ya dulu lebih bebas ya mungkin ya? Nggak 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 Sekarang lebih bebas Mas sekarang lebih bebas sih Cuma sekarang saya tidak berani Iya Karena kamera, handphone semua banyak Betul 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 kan tidak ada Perawan viral kalau sekarang ya memang ya Betul Betul Oh jadi kalau di pick tuh gimana? Gue tuh nggak pernah ke pick Serius? Serius? Terus ombrad kema binta? Gue cuman tinggal di bintar Cuma di sini Gue tinggal di situ Banyaknya tamu gue nggak kemana-mana Nggak kemana-mana Tanya dia gue Ya kan kita penasarian di sini doang kan? Iya, iya Ngapain? Adalah waktu itu ada suatu hari Kita ya nongkrong aja di depan kan? Shooting ya? Sibuk banget? Nggak shooting sih Waktu itu nggak emangnya Kayak gue dateng Nongkrong? Nongkrong Kita pesen makanan Oh barang Barang, barang, barang Padahal kita nggak se dekat itu loh Tapi ya nongkrong aja di depan kan? Makan sate ya? Makan sate ya Coba cerita-cerita Apa nih? Pick, pick Apa yang akan saya dapatkan di pick Apakah wanita-wanitanya cantik Jelas Pastinya putih, bening, bersih Berarti jaksel te Oh, nggak ngomong gitu loh Berarti jaksel hitam dan dekil dan kotor Berarti kan Hitam dan kotor berarti Aku nggak udah ngomong kayak gitu ya Aku nggak udah ngomong gitu Tapi intinya pasti Rama-rama lah Mereka semua tersenyum dan angkat Nggak gitu Tapi maksudnya kayak Nicely, warm gitu loh Terus abis itu makanannya enak-enak Itu memang Nicely warm Cuma karena kita sipit aja gitu Ya juga sih Ya kayak Dari urusannya antara Warung dengan sipit kan nggak korelasi kan? Ada, soalnya senyum kan sih sipit Oh, dikira itu senyum ya padahal sipit Kan bisa kan? Ya mungkin tipis-tipis lah ya Terus Itu ada apa namanya tempat dugemnya ada? Wah dulu ada Tapi tutup kan sih Oh, dikira itu tuh? Kenapa? Ah, yang itulah Jujur itu aku tempat favorit aku sih Apa nggak tuh? Eh, nggak saya bisa Boleh Alexis Holy wings Bukan Alexis Alexis bukan Holy wings Emang cuma ada Holy wings disana? Tapi itu kayak ikonik gitu Jadi kayak Biasanya Kalau misalnya bingung mau kemana Aku sih dulu kayak Suka banget kayak nongkrong Di daerah sana Kesana Tapi emang pas Lu sedih juga pas tutup ya Karena temen gue juga ada yang Pas Holy wings tutup Sedih banget gitu kan Jujur sampai detik ini Aku belum ketemu tempat senyaman disana Kalau For hangout ya Kalau temen gue sih Sedih bukan karena Belum ada tempat nyaman Bukan om Oh temen gue namanya Muhammad Soalnya Om, udah dia usah Minum yuk Ya nama depannya temen gue Temen gue kayak Aduh, gue ada promos dari situ Kenapa tutup Gitu kan ya Wajarlah Wajar Di Jakarta kan mahal kan Lifestyle kan Emang iya ya Salah pake nama sih ya Iya Makanya Makanya itu dia Berarti dulu tuh Di situ Biasanya Pasti kayak Kalau kesana Bukan apa yang kenal Bentar lu punya cowok Gak ada Tapi deket-deket lah Karena sekarang rumit om Maksudnya juga mikir kayak Dia cowok gue apa bukan Ini co-living gitu Enggak, enggak Enggak, enggak co-living Oh enggak co-living Partner-partner Enggak juga Kayak temen-temen Temen tuh Bestie Bestie Gimana cewek bisa bestie sama cowok Saya tidak terima Aku tuh sama Biasanya kalau sama bestie Aku tuh Nyam Maksudnya kayak bisa Bisa nyamu Nyam-nyam Besti bisa nyaman-nyaman ya Dipik ya Ya kita saling support aja Dalam hal? Dalam hal kerjaan Dalam hal Tapi gimana caranya bestie sama cowok? Iya Ini gue kalau cowok nih Gue suruh bestie Emang enggak bisa? Enggak bisa Saya punya kadar testosteron lebih tinggi Dibandingkan cowok-cowok dipik Ya bisa Kalau saya ngeliat cewek secantik kamu Saya bestie enggak mungkin Oh masih sih Maksudnya saya akan curi-curi Tapi kayak Kalau saya Saya akan brengsek Berarti bestie-nya enggak brengsek mungkin Enggak Mungkin cowok Ya cowok ya Memang cowok Memang cowok Memang cowok Memang cowok Serang banyak cewek-cewek yang bestie Yang sama cowok Ya cowok aja kan Maksud lu kan Enggak ada indikasi Karena manapun Emang ada cowok gimana? Enggak ada Kita kan Gue jarang kepik kan Jadi gue enggak tahu juga Kayak gimana disana kan Ada yang Fisiknya cowok Ada Tapi Hormonnya kurang Memang itu kenyataan bro Itu kenyataan sih Ada bro Kebanyakan cewek-cewek yang bestie enggak sama cowok Cowoknya begitu Karena kalau cowoknya Hormonnya Tinggi Tinggi ya Pasti dari-dari kesempatan kan Pasti Namanya juga Katanya kucing dikasih ikan Iya Benar Gue pernah bahas tuh Kayak masalah cewek Pakai baju seksi Datang ke club Terus tiba-tiba Maaf nih Tiba-tiba terus diapain sama cowok Iya Misalnya diperkosa gitu Yang salah siapa? Ya gue bilang yang salah cowoknya Karena biar gimana pun cowok yang perkosa salah Tapi goblok ceweknya Goblok kenapa? Iya dong Sekarang kalau misalnya gue ke Tanjung Priuk Pas gue tau nih Tanjung Priuk ada daerah misalnya ada daerah yang preman gitu Dan gue dateng sana bawa-bawa duit 10 juta itu Terus gue dirampok Iya sih Ya salah siapa? Ya salah rampoknya Yang goblok siapa? Lu loh kenapa lo bawa-bawa duit segitu Iya Kenapa badannya dikasih lihat namanya cowok anjing Udah tau cowok anjing Iya Iya Memang kalau Soal dari cowok-cowok yang hormonnya kurang ya Iya Gue pernah denger juga di podcast ini gue pernah nonton kan Kenapa tuh? Cowok yang hormonnya kurang Tentang itu topik ya Oh topik ya? Gue tonton setengah Begitu balik udah gak ada ya? Bangsat tuh ya? Pas gue mau tonton ulang kok Udah gak ada episode-nya gitu kan Oh di delete gitu? Gak tau mungkin gue salah ini kali Kayak Youtube gue kayaknya yang salah waktu itu Tom Saya gak inget apa-apa Lupa ingatan, lupa ingatan Jadi lu punya besti cowok? Tapi pacar itu bukan pacar tuh Gandengan gak jalan? Enggak sih Belum ya kayaknya Eh gak tau sih Gala ini masih besti Kalau sekarang gandengan jarang om gandengan Sekarang tuh orang lebih sering tidur bareng dulu Baru gandengan besoknya Kalau aku gak bisa sih Kalau aku harus jelas dulu Jelas dulu? Jadi aku pasti tanya ini apaan? Ini apaan? Maksudnya kita statusnya apa gitu lah Mungkin gak kaget bro Karena tadi bestinya cowok Ini apaan? Bukan ini yang itu Lebih kereaksi Ini apaan? Apaan ini? Ininya apa? Angel harus lebih jelas Maksudnya bukan ini apa Kalau misalnya besti ya aku udah Kayak set the boundaries Jadi harus sampai mana Kalau misalnya emang bakal progress Ya berarti progress juga gitu Kalau progress baru boleh ngapa-ngapain Enggak juga Berprogress juga Misalnya kayak masih TTM Berarti gak boleh yang lain-lain Kalau udah pacaran Ya boleh pegang tangan Pegang tangan doang pacaran Om Dat pegang tangan doang juga Enggak Om Dat gak boleh Ini udah kepikir ke depan gitu loh Kayaknya gak cuma bakal jadi besti ya In my mind But I don't know in the future Oh ngarep loh Jadi ngarep Jangan Jual mahal Anda harus Cantik lo harus jual mahal Tapi kalau lu udah pacaran Boleh dong ngapa-ngapain Sampai seks gitu boleh gak Enggak Enggak boleh Oh enggak Kita gak usah temenan Nanti mau mahal Kalau temenan memang seks Memang jangan kan Tapi kalau pacar boleh Enggak boleh juga Jadi bolehnya kalau Nikah Nah ini nih baru nih Maksud sama gue gini-gini nih Relate gue Gue juga kayak gitu Nanti kalau kita udah nikah Baru kita Jadi lu masih berjaka sekarang Gue masih berjaka Gue hape sekarang Kok aku gak percaya sih Nah ini Saya juga gak percaya Iya kan om Soalnya kayak kelihatan ini Jadi lu masih virgin juga Om nanyanya gitu banget ya Ini tadi nanya Oh iya Jadi ini perawan ini perjaka Eh tapi aku kurang tau Siapa tau kalau aku yoga Bisa robek gak sih Coba kita Gak usah Gak usah Stare verbal aja Om stare obrolan aja Bukannya kayak gitu-gitu Berarti ini Perawan peak dengan Perjaka jaksel Kan kalau perawan itu Sebenarnya gini Definisi perawan itu Sebenarnya banyak Satu perawan yang Karena secara klinis Dia perawan atau tidak perawan Secara klinis artinya robek Ya kan Nah kalau dia robek Gara-gara bukan Melakukan hubungan seksual Artinya Dia masih perawan Masih perawan Secara psikologi sih masih perawan Masih perawan Wanita yang melakukan oral seks Bisa dibilang tidak perawan Oh Nah perawan ini apa dulu Gitu Apanya diperawarin Banyak dulu Anak-anak dulu Jaman dulu Banyak anak-anak yang Karena masih mau perawan Tapi melakukan anal Ya nggak perawan juga Betul-betul Ya kan Banyak kan berit gitu Ya salah juga Tidak perawan juga Kenapa anda minum langsung Tiba-tiba Oh sini enak soalnya Emang enak Jadi lu perawan Lu perjakan Iya Wah luar biasa nih Apa yang lu jaga Ya itu dia om Kalau dia gue tahulah dijaga Mungkin dia kan Merasa wanita Punya ini cantik Lu apa yang lu jaga Kalau gue lebih ke Ya prinsip-prinsip keagamaan lah Om ya kan Kayak Di jaksal itu udah terlalu banyak dosa Setidaknya seks gue jaga lah gitu ya kan Oh gitu Berarti you are the different jaksal Ah iyalah Nonton bokep Nonton bokep sih Justru kalau perjakan Lebih sering nonton bokep Dibanding non perjakan Oh iya bener-bener 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 Nyam-diamnya ini bahaya Ya kalau lu punya pacar gimana Kalau gue punya pacar ya Mau gak mau Kadang-kadang ada perempuan-perempuan Yang kecewa juga Kayak ternyata Kecewa Ya karena kan Makanya gue harus state di depan Misalnya gue reketin cewek ini Dari awal Gue udah jelasin gitu Bahwa gue nih Virgin Jadi ya mungkin kita Nggak akan Seperti yang lain gitu Biasanya kan cewek Yang jelasin Sorry nih gue nih masih virgin Jadi ada batas-batas tertentu Ini lu yang jelasin gitu Bener Soalnya temen gue Juga ada yang virgin juga Nah dia tuh Dia gak ngomong Jadi dia udah ke kamar sama ceweknya Baru dibilang Eh gue belum pernah nih Jadi kan ceweknya juga agak kayak Awal Iya kecewa Nah kalau gue langsung di depan Halo namanya siapa Misalnya Angel gitu Gue Oza Gue perjaka gitu Tinggal di mana Angel gitu Supaya langsung Clear aja di depan Udah kelihatan semuanya gitu Itu kan Jadi orang gak canggung lagi sama gue Lebih ke pergi sih ya Bukan canggung Masih ada jaksel-jaksel yang bisa menerimain Itu kan agak-agak penting ya Cah Makanya gue sekarang Nyarinya lebih ke cewek jaktim sih Supaya mungkin disana lebih Yang dimana Sex drive-nya gak setinggi di jaksel kan disana kan Karena agak Beda lah gitu Nah kalau Angel Lu kok rasis gitu sih Enggak itu Orang-orang yang Chinese Sex drive-nya tidak setinggi Jaktim Bukan Chinese Gue gak bilang Chinese Chinese juga pasti Sex drive-nya tinggi Begitnya mereka populasi terbanyak di dunia kan Itu kan berarti Itu karena kurang hiburan bos Nah kalau Angel kenapa nih Mempertahankan Keperawanan Ya gimana ya Maksudnya Zaman sekarang kan Kayak cewek Apalagi sih yang dilihat Cewek cantik banyak Segala macam Tapi menurut aku kayak Itu urusan aku Sama kayak Tuhan Sama keluarga sih Jadi kayak For me belum aja gitu Kayak nanti mungkin Kalau udah Temu mungkin ya Sama yang pas Sama mungkin Kalau tunangan Udah jadi Bener-bener sampai nanti Tapi mungkin Ini gak berarti Menutup mereka yang Gak perawan atau gimana ya It's their things lah Yang gak perawan Emang udah gak ketutup Mungkin Aku gak judge gitu Ya aku Ini kan perspektif aku doang Maksudnya yang gak perawan pun Ya sudah gitu Ya gak apa-apa Urusan mereka masing-masing Ini sebenarnya Ini gak menyinggung Siapapun It's only for me And my God And my family aja Iya maksudnya Lu gak nge judge Orang-orang yang gak perawan gitu kan Punya prinsip Dia punya prinsip Iya berprinsip Iya Gue suka nih Coy-coy punya prinsip Betul Betul Tapi dia juga berprinsip om Baik Baru gue mau bilang Gue juga berprinsip Gue juga ada prinsip gue Saya agak Saya kurang suka Air rambutnya begitu Kayak gimana om Saya suka yang panjang-panjangan Dikit lah Terlalu buci Tapi Tadi yang kita ngalamin juga Kayak gue om Mungkin banyak cowok-cowok yang shock Kayak Oh terlalu perawan gitu Hah Emang kayak Pasti bakal Mungkin kalo di aku gak yang Kayak bakal berani Langsung to the point Lu perawan gak gitu Enggak sih Nah misalnya kamu lagi Deketin cowok Tiba-tiba cowoknya Grepe kamu gitu Karena kalo per Jakarta aja Kalo gak salah tinggal 32% Kalo gak salah aku pernah riset Tom Itu pun termasuk bayi Kalo bayi dan anak balita dibuang Mungkin tinggal 2% 2% Iya Gimana ya Biasanya sih kalo Biasanya mereka tuh gak mau Kalo aku misalnya gak yang Kan biasanya kalo ceweknya Keliatan mau Ya pasti dia tau kan Oh ini kayaknya bisa nih gitu loh Jadi kalo misalnya dari awal Kita udah kasih Kayak kita gak bisa Atau kita gak mau Pasti mereka juga Minder gitu loh Pasti mereka kayak takut tertolak Biasanya cowok tuh Karena pada dasarnya Semua cewek tuh bisa Semua cewek tuh bisa Iya Cuali mungkin cacat ya Dempet gitu Bisa Masalahnya mau apa gak mau Bener dong Iya itu Iya bener-bener Masalahnya mau apa Biawak aja ada yang dipake Biawak di India ada di perkosa Biawak cewek di perkosa Ada di perkosa Iya iya Biawak cewek di perkosa Amat cowok Amat cowok Iya amat cowok Cowok India Cowok India Di India Berlima atau bertujuh gitu Iya Bener Jadi dia memangnya kayak Satu biawak digirir Sama orang-orang India gitu kan Kenapa? Kamu kesian biawaknya Saya lebih kesian cowok-cowoknya sih Dibadikan biawaknya Kalau saya Tapi cowoknya sakit gak sih Lebih sakit biawaknya Otaknya gitu Otaknya apa ya Lebih gak punya waktu Saya lebih Tapi tuh tadi gak menjawab Jadi misalnya ada cowok Deketin kamu Terus kamu langsung Ketika dia udah mulai Dia cium kamu boleh dong Ya boleh lah cium Masa gak boleh Tangan udah kemana-mana Ya maksudnya kayaknya Kemana-kemana Ke kepala Masuk ke baju Lu ngapain dong? Hah? Ngapain masuk ke baju? Megang tompel Iya Iya Gapain dia Lu punya apa di dalam baju Paling kalau misalnya Aku kayak gak mau Ya aku iniin aja Aku lempar aja gitu loh Dilempar? Iya Aku kayak alihin ke pembicaraan lain Nanti ada RT Maksudnya kayak dipindahin Terus ganti topik Kayak misalnya Oh ya abis ini kita pergi yuk Betul 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 Tapi kalau Sekarang Kalau gak mau didorong aja ya Kayak aku alihin Aku alihin sih Kayak alihin Sekarang kan jarang kayak gitu Sekarang mulai Langsung Enggak Bukan Sekarang kayak Misalnya gak mau nih Pas terjadi ya Dikasih izin aja Nah dikasih izin Besoknya baru ada treat baru Di Twitter gitu Biasanya kan Supaya di cancel Supaya di cancel Nah kayak gitu juga sih om Bahaya gitu loh Kayak sebenernya Apalagi kalau misalnya Sekarang kan kayak om bilang Handphone-handphone semuanya banyak kan Apalagi kita gak tau Awal-awal cowok deket sama kita Soso-so baik Tapi akhirnya busuk Misalnya Cuman kayak pengen kasih liat Kayak Oh nih orang bisa nih Atau apa gitu loh Kayak cewek-cewek juga terlugikan Padahal dia gak tau Boibunya juga bisa ya Ya bisa sama bapaknya dulu Maksudnya kan Iya 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 Bingung tuh jawabnya Zaman-zaman Gak punya bagusan Zaman muda Terima kasih Iya 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 Jadi lu gitu Jadi gak mau ya Oh iya Belum mau sih om Kayak gak mau kan Munafik banget ya Mungkin belum Belum mau Mungkin nanti ya Kapan nih Kalau udah nikah Kalau udah nikah Mastikan aja mungkin ada Waktu yang tepat gitu Betul-betul Tapi lu kalau cari cowok Karakter tipe-tipenya Seperti apa cowok Umur berapa sih lu? Tebak om Nah ini penyakit Kalau kayak begini disuruh tebak Kalau salah aku pergi ya Masa ketua Kalau dibilang muda Tapi paling seneng kalau dibilang muda ya Makanya 16 lah Nah gue juga biasa kalau turun Udah ke umur tuh Udah ke muda-muda Saya gak tau kamu usia berapa Tapi kayaknya Umur kamu 19-an harusnya ya Enggak 21 Hah? Masa sih? Masa sih? Masih muda-muda ya om ya? 19 deh Enggak 21 Oh thank you om Berarti Lahir 2001 ya Gen Z perawan tuh Lebih langka lagi om Menurut gue Gen Z sekarang kayak Wah Mendung dikit seks bebas Biasanya Bukan ngebakso ya Bukan ngebakso Udah gak jaman Bukan ngebakso Gen Z jarang loh Gen Z tuh lebih Lebih tinggi Gen Z kan? Hah? Iya Gen Z Gen Z 2001 Gen Z ya? Kurang ikut sih Korang ntar 2001 Umur 21 tahun? Iya Wih luar biasa Om jadi umur 25 Itu penghinaan Kalau sejauh itu jatuhnya ngehina Kalau terlalu jauh Tipis-tipis tuh masih kayak Muji tuh Oh gitu Terlalu jauh Terlalu jauh ya Sorry Ya Anda dari TK udah ngeliat saya di TV harusnya Iya Aku tuh suka pake liner om Terus memang suka bilang Jangan gitu kayak om daddy gitu Memang bener Saya juga kalau ngeliat saya sendiri Saya ingin ingetin Padahal cuman gak harus doang Ih kayak om daddy gitu Jangan-jangan Ganti natural aja gitu Dulu belum banyak temen Sekarang banyak banget ya om temennya Iya jadi banyak yang ingetin Puas banget Puas banget Puas banget Terlalu ingetin Gue 47 Hampir gocap gue Apa nih Ya ampun Udah banget Seberusaha itu Untuk ramah Dan Isi hati asli lo aja Nggak apa-apa Belak-belakannya kayak Gue pikir 55 Lo bilang Itu nggak apa-apa Om daddy mah santai dia Nggak tapi om daddy keliatan ini sih Sehat gitu loh Tiba di sama kamu kan kayak sehatan om daddy Sehat Sehat Tiba body shaming om Tiba-tiba Ini genzet nih Tiba-tiba nih Langsung body shaming Tiba-tiba sea Iya Saya sehat 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 Susunya pas Iya Oh protein kan Iya do anu Minum juga Susunya sama Bukan berarti harus gym bareng Bukan berarti harus gym bareng Beda-beda usia bos Kalau gue ngajakin dia Dia kan pasti mikirnya nih Apa sih om ngajakin dulu Tapi kalau gue bilang gym bareng yuk Wah ini saya akan di Dapat personal trainer Om Deddy eksklusif lagi Lari sana baru ajak Awal masuknya gue harus Audi nih bro Kalau gue umur 20an Kalau gue sekarang ngomong dugem yuk Kan dia langsung Anjing kayak bapak gue yang ngajak dugem Iya sih Banyak kejadian-kejadian di dalam gym Banyak Banyak Cowok sama cowok Di gym saya gak ada Di gym gak ada di gym anda Gue kebukin Tadi tipe cowoknya belum dijawab tuh Aku Tipe cowok sih sebenernya aku cari yang paling nomor 1 dewasa sih om Eh makasih Bener-bener yang Geng Dewasa secara Sifat Jadi aku Gatau aku tuh kayak butuh sosok yang bisa bantu Mimpin aku gitu Dalam artian kayak bantu kasih advice Kalau misalnya aku lagi kesulitan apa Gitu Terus abis itu paling yang tertata lah Kayak rapi Pokoknya dewasa Kalau dewasa berarti kan tertata Tau mau ngapain Mau apa Harus gimana Gitu kan Kalau Kalau Tapi Saya lagi bahagia Tapi kan Kadang tuh Cewek suka gitu om Kayak Ditanya nih Tipe nya yang kayak gitu nih Ntar di lapangan yang dipacaran mah yang bad boy Bad boy juga Enggak Tapi aku paling anti bad boy sih Anti bad boy ya Boleh tanya sama temen-temen aku Aku gak pernah pacaran Kita gak kenal temen-temen Oh iya juga Maaf-maaf Maksudnya kayak Testimoninya kayak My track record Gak pernah sama yang bad boy Selalu nice gaya ya Karena kalau aku liat orang bad boy Ini mungkin perspektif beda-beda ya Kalau aku Aku liat orang Kayak udah banyak gaya gitu Aku udah males Kayak Duh Baik banget sih gayanya ribet Aku lebih suka yang simple Keliatan kayak Berwi bawah Simple aja Ya kayak om dat gitu kan Bajunya Tuh simple Iya 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 Semua orang disini Pada protes Karena gue gak pernah ganti baju Baju gue ini Terus Gue baju ini ada 18 kali Yang persis kayak gini Iya iya Is it under armor? Is it under armor? Yang pake ini doang gue Karena Jadi kalau gue tuh kan Kadang badan bisa gede-bisa kecil Tergantung lagi dietnya Atau beban Jadi kalau pake ini tuh kan Kena dari karet Jadi dia ngikutin badan Elastis Usia ngaruh gak? Gak masalah dengan usia Aku mau maunya lebih tua sih yong Biarpun misalnya Waktu kamu lahir Cowunya udah umur 26 Gimana gitu juga Gimana gitu juga Santai ya Anjing itungannya pas banget loh Kenapa bisa pas banget loh Emang kita beda 26 tahun om? Saya 47 Kamu 21 Oh iya Pas Ya intinya Antara kamu dan Omdet itu udah ada 6 piara dunia gitu kan Itu masih gak apa-apa gak sih gitu Angel atau itu udah lumayan Gak sih Kalau 26 ya Oh tapi mungkin kalau misalnya Mungkin kalau yang umur 26 ini punya anak boleh sih Ya gimana gimana Wow Kalau yang umur 26 ini punya anak boleh sih gitu Terutama yang pernah menang boxing di tempat favorit aku nongkrong tadi dia bilang Oh aku nonton loh itu Serius Aku kan emang lumayan kayak collaborate sama the productnya, the company kan Jadi aku kayak nontonin sih Nonton? Nonton? Keren banget loh om sama Aska Iya Aska Oh iya Keren banget Dukung siapa waktu itu? Dukung Aska Nah lu dukung siapa emang? Kau kayak nanya lu Jujur gue dukung Vicky waktu itu Itu seru banget tapi ya pertandingannya gue juga nonton di Youtube tuh Di Youtube gue Iya makasih tuh Mantap tuh ya Iya makasih Jadi ya itu kan udah jelas kan Cowok Cowok kita tuh jaman-jaman gue tuh masih laku Tapi kalau Omdet cari cewek kayak gimana sih Omdet? Dia udah gak nyari lebih teman-teman Oh iya maksudnya tipe-tipe Tipe-tipe cewek Iya Saya tuh suka cewek yang bisa diatur Oke oke terus-terus menarik Tadi kan ada yang mau diatur Yang bisa dipimpin dengan baik Yang bisa diajarin tentang hidup Karena saya kan udah usia segini Jadi cewek yang saya cari tuh harus saya bina lah gitu maksudnya Harus lucu atau cantik atau Kalau cantik harus Karena kalau nikah kan tinggal bareng ya serumah ya Padahal dia pagi kaget gitu kan gak lucu Oh gitu ya Terus kalau di rumah harus cantik Harus cantik di rumah Harus cantik Kan kadang-kadang kalau mama kan jaman dulu tuh Pulang-pulang bapaknya kena jantung gara-gara ngeliat lemon Mata Gue pernah liat mak gue gitu kayaknya Pake yang mau di mata ya Gue liat mak gue gitu Gue kaget kesian bapak gue loh Bapak gue meninggal gagal itu Bukan gak emang usia om Usia 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 gitu Dan yang Apalagi yang kau bilang bisa menjaga kedisiplinan Terus masih virgin bisa Wah itu Kayak nyari diamond Diantara Ngaris Batu kerikil tuh Ngaris Langka banget Berarti cewek cantik itu ini ya Kayak important ya Kalau buat cowok cari cewek Sangat Berarti kalau jelek kasihan dong Banyak dokter Waduh Tapi kan cantik jelek kan Relatif kan Serius om Lu pada munafik lu anjing Gak cantik jelek relatif Tapi kalau yang Kalau enggak gak Cantik relatif Iya Jelek Mutlak bos Terus om tau dia jelek cantik dari mana Kalau misalnya gak relatif Menurut Menurut Ozak Ini Ozak ya Oh ini yang oke kok gitu Iya kalau Tipe Tipe wajah atau tipe apa nih Iya tipe Tipe Kalau cantik sekarang biasanya kan Gak ngapa-ngapain Tapi verified gitu Biasanya kalau cantik gitu Bikin lagu kagak Main film kagak Verified Nah itu Cantik banget Pasti ya Gak mungkin dong Kayak followers Dulu kita nyari followers Goceng aja setengah mati gitu kan Dia cuma Foto-foto di pantai dikit Bikin-bikin quiz Instagram Udah 20 ribu Kamu tuh lagi Iniin aku ya Enggak kan kalau Angel Kalau Angel kan beda lah Kenapa beda Soalnya aku awalnya dari situ lah Dari Instagram kan Memang itu entry point yang bagus Menurut gue Ya sekarang social media Apa aja harus kita manfaatin kan Tapi aku bener-bener work on it Dari 2018 Nah gak semua orang bisa work on it dari situ Iya tapi kayak aku tersinggung nih sama Ozu Gimana nih ondek Boleh saya lindungi kamu gak Gak bisa gitu Lo gak bisa menilai cewek dari situ dong Iya gak Karena media sosial tuh ada Mereka disitu kan Foto-foto Karena berkarya juga Gak semua orang loh Bisa foto di pantai terlihat cantik Gak udah nyoba gak bisa Betul Iya sih Kadang-kadang nulis-nulis caption juga susah juga kan Betul Itu dia Iya caption tuh susah loh Susah Gandingan jadi caption kita dipikirin tiap hari ya Nah gitu-gitu kan suwit tuh Sorry-sorry Kayak jokes bapak-bapak sih om Emang bapak-bapak Makasih loh ya Oh gitu ya Angel pemain film loh Justru karena Gue ngomong kayak gitu Berarti kan dia cantik dong Kalau misalnya bisa mulai dari situ kan Gak semua orang bisa mulai dari Selepgram om gitu Kalau saya sih ngeliat cewek dari fisiknya Cantik tuh Ini selera ya Saya suka putih Putih Rambut panjang saya suka Baju hijau Cincin jari tengah sekalian aja om Cincin jari tengah tuh Apalagi ada karet gelang di tangan tuh Saya suka banget Selera gue tuh kalau kayak gitu Lu pindahin aja Gue gak suka udah Iya-iya Gue Jangan dong Jangan-jangan Nanti saya suka mending Iya sih gue juga Gue juga suka om Cewek gitu Kayak duduk di samping logo Stockbit tuh Tipe saya banget Kok diposor Iya-iya Kalau lu Lu nyari cewek kayak gimana itu Nah gue juga Nah gue sekarang tuh Mau gak mau Umur gue kan 31 tahun ini Nah gue mau gak mau Emang harus hunting genzet Sebetulnya gitu Karena kalau Sumber gue tuh Ah 31? Iya Kenapa? Kayaknya 35 Wah gila Karena kalau yang sumur gue pasti udah Nikah semua mudah pada punya anak Udah pada Gak ada yang single lagi gitu Jadi gue harus nyari yang Jadi gue harus nyari yang genzet memang Tapi memang agak susah Kalau gue coba beberapa kali Karena kayak Bergejolak banget gitu Kenapa? Mental gitu Kayak mereka tuh selalu kayak Wah banyak pikiran Banyak masalah Dan selalu Mereka mulai cerita Kita cuma dengerin gitu Gue bilang Kamu voice note aja ke aku Ntar aku denger di jalan deh gitu Karena Kita gak bisa ngebales Oh iya-iya Karena kesibukannya beda-beda ya Karena mereka lebih banyak Yang dipikir mungkin dibandingin Kita Yang dikerjakan Bukan Dibandingin kita Dibandingin kita Yang dikerjakan juga banyak Tapi kalau gue ya Kalau gue ya Kan gue terakhir married nih ya Gue memang Cewek gue Biasanya jauh lebih muda dari gue Selalu gitu Ya umur 25 21 pernah Oke Terus Ya kalau dia mau yaudah dong Kalau 21 mau kenapa enggak Kenapa enggak Kan saya masih bisa Mengayomi dan melayani dengan baik Benar gitu Cuman Buat gue sih Buat gue ya Buat gue sih normal aja Karena maksudnya Ya Udah dewasa kan Kalau suka sama suka Kenapa enggak Usia kan bukan perbedaan Cuman kan kemaren ada artis Yang pacaran sama usia 14 tahun Oh iya-iya Itu selisihnya berapa tuh dia Wah 20an juga 19 tahun Enggak kayaknya dia lebih jauh lagi om Iya-iya makanya Enggak apa-apa sih Gue pernah pacaran sama Agnesmu Usia dia 15 tahun Oh iya bener Tapi saya masih 20 ya Beda 6 doang Iya Ini kan 14 sama Bersih 14 masih SMP kan Iya Betul Itu menurut gue Jauh ya Tapi ya terserah di alam Maksudnya kan sekarang kan Cinta kan Beda-beda bentuk kan Gitu kan Iya bener-bener Enggak memandang ya Enggak memandang usia lah Gitu Tapi siapa dipandang Cinta-cinta Tapi kalau agama penting enggak? Penting lah Beda agama kan gak bisa kan Eh bisa Sekarang bisa Maksudnya tolerir gak gitu lah Emang bisa sekarang Bisa sekarang bisa Ada emang iya Ada emang bisa kan Kalau saya merasa Kalau penting enggak penting Tergantung dari pribadi Tapi biasanya Lebih baik Sama Tapi saya pernah nikah beda agama Tidak pernah ribut tentang agama Santai-santai aja Negara kita kan Toleransinya tinggi Iya Gak ada Gak ada tuh Ribut agama tuh Gak ada Aman-aman aja Negara kita tuh gak ada Iya Oh noha itu biasanya Pernah angel beda agama? Gak pernah sih Paling jauh Katolik Paling jauh Katolik Berarti kamu protestan Iya aku protestan Katolik tuh udah paling jauh bos Iya Gak pernah yang Wah agama lebih jauh lagi Gak pernah ya Waktu itu pernah Dideketin Tapi karena beda agama Jadi aku gak mau Berarti tipe lu bukan agama yang kayak gitu Bukan Takutnya tuh Jomplang gitu lah Maksudnya kayak Terlalu beda Gitu lah Terlalu beda sama agama yang Jangan menjebak aku ya Jadi aku di penjara gimana? Kok Kan ngomongin cowok doang Kalau itu gak di penjara Jangan lah Oh takut Itu gak di penjara Itu gak di penjara kalau itu kan Paling 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 cancel Terdikin Tapi Beda agama juga jangan lom Kadang-kadang tuh Banyak putus karena beda agama kan Banyak Tapi gue Gue sempet nikah dengan beda agama Keluarga tapi mendukung Mendukung pada saat itu Cerai ya ya Gue Tapi bukan Gak gara agama Agama iya Kebetulan cerai memang Kebetulan memang cerai Jadi bukan karena beda agamanya Iya Betar sih Boleh dicoba Kamu protestan berarti Iya Dari kecil Lu muslim ya Gue muslim Ya gak bisa dong Ya kan tadi lu aja bisa nikah beda agama Berarti gue juga boleh juga Oh iya betul Lagi gue open minded kan Jadi kayak toleransi gue juga tinggi Gitu Terus kenapa? Gak 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 apa Ya jadi kalo Cari cowok yang Kalo bisa seagama Iya lah Kalo bisa Kaya Nah ini nih Ini Ini Keliatan munafik Tapi Ini sebenernya gak munafik ya Jadi aku selalu dia bilang sama mama Kayak kalo cari cowok Mama tuh gak perlu yang kaya Biar Terus mama tuh kalo suruh kayak Udah nikah aja Gak usah sampe kaya dulu Terus udah nikah baru cari uang sama-sama Biar kaya bareng gitu Soalnya Mungkin yang aku alamin juga Kalo punya cowok kaya tuh Saya enak-enak Saya enak jidat gitu Perlakukan ceweknya Jadi seakan-akan kayak Gue bisa beli lu gitu Gue bisa kasih lu apa aja Jadi lu harus Iya Jadi kaya Kaya diremehkan gitu loh Jadi aku ngerasa kaya Kekayaan gak penting sih Kan aku masih bisa cari uang Cowoknya yang penting Mau kerja cari uang Jadi kaya sama-sama Kita cari duit gitu loh Jangan males-malesan lah ya Iya Jangan males-malesan Kalo males-malesan Masa aku yang kerja Lu diem Uncang-uncang laki Iya sih Banyak kayak gitu Iya sih Kalo udah cinta Bucin ya Biasa kayak gitu ya Tapi kalo lu dapet cowok yang terus Misalnya pingin apa-apa Dibayarin lu gitu Gak munafik sih om Kalo misalnya tuh kan enak banget ya Karena temen-temen aku Sekeliling aku tuh Sekarang memang cari cowok Kayak gitu Karena mereka pikir kayak Yah cowok tuh bullshit lah Gitu loh Kalo misalnya gak bisa kasih apa-apa Ntar juga ujung-ujungnya ditinggalin Kayak mereka tuh udah gak percaya Sama cowok gitu loh Eh kok lagi Aduh kebapiknya Kau Dedy Kau Dedy Kau Dedy Masih masuk sih Masih masuk sih So ya Kau Dedy Cina gak sih Cina-Cina Cina-Cina Gue ada campuran sih Jadi nenek gue dari Nenek gue pribumi Tapi cinanya 3.4% gue jadinya Jadi 75% Cina 75% Cina gue Iya 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 Berarti kalo cowok kaya tuh suka Jadi kurang ajar ya Iya Aku ngerasa tuh kayak Kalo kita dari cowok kaya Pasti dia mau tuh Controlling yang too much gitu loh Jadi kayak gitu tuh Barang buat dia gitu Menurutku ya Karena Saya gak setuju Aku punya pengalaman kayak gitu Aku gak ngerti Kenapa? Karena saya dari miskin sampe kaya Saya tetep gitu Berarti dari miskin udah kurang ajar Oh maybe Bukan Bukan masa kaya aja Iya bukan masa kaya Sifatnya aja kok kurang ajar Karena kan banyak juga miskin-miskin Yang kurang Nato diri Berapa banyak orang miskin selingkuh Berapa banyak orang miskin Punya istri dua Iya bener Bener-bener Maybe it's because personality-nya aja Banyak orang miskin Banyak orang miskin Maaf nih Misalnya tukang beca Misalnya Misalnya Istrinya dua ketahuan Banyak kan Baca poskota dong Udah ada Mesti ada poskota Udah gak asal Mungkin masih Mungkin masih Dulu baca lampu merom Oh Dulu baca lampu merom Korangnya kungkung aku Oh Kungkung tuh kakek Kungkung aku 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 Biasanya jualan kue tiau tuh Enggak aku dagang Di depan sekolahan Kayak Dagang Dagangnya apa Beras Gitu ya Kayak Apa sih Baba Lion Iya Baba Lion Laundry Gauron air Gitu lah Pik ya Ininya begitu ya Pik ya Di pik tuh Cewek-cewek pik tuh Ini gak sih Nonton konser Kayak sinkronize lah Lebih ke konser DWP Ah beda konsernya Widofest Iya beda konsernya Kalo Widofest tuh Lebih apa ya Ceweknya baju-bajunya Biasanya lebih provokatif ya Kalo di Widofest Kayak Gue ngeliat kesana kayak Baru lima menit gitu Masuk Udah empat puluh Udel gue liat Widofest kayak Udel 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 Lalu banyak Udel Buat gue Handle gitu kan Kadang mereka Dateng gak harus tau Lineupnya siapa aja om Kayak Udah gue mau Mejeng dan Mau bergaul gitu Itu hebatnya Festival-festival kayak gitu Kalau yang kayak Sinkronize Sinkronize Orang lebih mau nonton bandnya Gue rasa Dan lebih pengen Kayak minum-minum Happy-happy Gitu kan Widofest tuh Bisa buat Nonton konser Atau bisa untuk Nongkrong doang Dari Aliran partinya juga beda Benar Beda banget om Om pergi deh Kayak misalnya Ke klubnya Peak gitu Sama klubnya Di Jaxel ya Jaxel tuh lagunya Lebih apa ya Lebih R&B gitu ya Lebih kayak Santa Yang kayak Lebih ritmenya tuh Lebih nyantai gitu loh Kalau di Peak tuh Harus yang hard gitu Langsung kayak Naik-naik-naik terus gitu Lebih kenceng Kayak party yang Martin Garrix Arminik Bandar obatnya beda Berarti Gak ada Gak ada Mereka minum alkohol Oknum 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 bandar penjual Masa Ada Oknum bandar penjual Satu dua kan ada Pasti Iya Oh beda Nanti saya coba Saya coba Belum pernah sih Ke klub di Peak Serius Belum pernah Cobain sih Tapi masih ngerasa Gak homey Lagunya beda ya Aku ngerasa gitu Makanya gak ketemu Oh berarti Lu ke Krabli Jaksa Kurang nyaman ya Kurang ketemu Kurang ketemu Belum ada Itu kalau dari Peak Abis dari sono Terus pulang gak apa Nongkrong makan gitu Enggak Aku selalu pulang sendiri Nyetir ke rumah Oh malem-malem Iya Aku tuh kalau pada Selalu gitu Selalu pulang Aku selalu bawa mobil Pulang harus sendiri Tinggal masih sama orang tua Sama mah Orang tua boleh tuh Boleh Jum berapa maksimum Tergantung temennya siapa Tadi lu bilang sendiri Enggak Maksudnya kan disana Partinya sama siapa Aku pergi sama ini mah Ibaratnya gitu Kalau udah tau kan Ada satu geng temen-temen aku Cewek-cewek nih Itu kan tinggal ngomong Mau itu bener apa enggak Kan gak di cek Amin orang tua Kan aku pasti story-story Liat Mama kan Butuh-butuh di Double check lah Kayak Mana Ngapain gitu Siaudah Apa jam berapa maksimal Pulang jam berapa Itu tuh maksimal Pernah jam 2 Jam 3 sih Pernah jam 3 Masih boleh lah Jam segitu ya Sama pulang Mabok 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 iya Maksudnya pernah mabok gitu Iya Mama enggak apa-apa Enggak apa-apa Kan aku pulang Terus aku enggak ngapa-ngapain juga Itu hanya party Untuk memenangkan temen-temen Prinsip aku tuh Kalau party Enggak tau ya Ini kayak Aku dan temanku Selalu bergantung Jadi kalau misalnya kita ke club gitu Cewek-cewek doang Jadi kita Pay the table sendiri Untuk kita Jadi bener-bener Kayak party Bareng Kalau misalnya ada cowok-cowok yang mau deketin Pasti kita langsung sorry sorry Enggak enggak Sorry Obersihan emang tertutup ya Tertutup enggak boleh Mau masuk Maksudnya kayak gini Sorry sorry enggak mau Kayak soa-soaan gitu ya Tapi ya memang kayak gitu Biasanya terus Jadi pulang selalu masing-masing Kecuali temen aku udah ada cowok Dari awal gitu Udah ada pacarnya gitu Jadi kita enggak pernah cari cowok di club Oh misalnya cowok di club Prinsek Emang 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 Gak pernah tahu tuh gimana rasa saya dibungkus atau apa Makanya saya enggak pernah ke club Nah Gym enggak tapi kan Oh di gym Silahkan cari foto saya di club Ada enggak Enggak akan ketemu Kenapa om? Memang enggak seru atau apa? Kenapa? Enggak seru atau apa? Karena Enggak penting? Cowok-cowok di club bener Kan om baby cowok Saya mau ngomong Karena cewek-cewek di club brengsek Takut dong Nggak mungkin Nanti feminisnya marah-marah Tapi memang ada cewek brengsek juga Enggak ada Cewek tuh enggak ada yang brengsek Bangsat kadang-kadang Boa itu ya Ayo serang Kan oknum Oknum cewek Pasti ada oknum cewek brengsek Pasti ada yang di club Misalnya udah jogi-jogi sama cowok Ternyata dia punya Punya pacar di luar Itu kan brengsek kan Berengsek dong Oknum cewek brengsek gitu Ada dong Ada aja kayak gitu kan Kestaraan gender Cowok brengsek Ada cewek brengsek Betul Berarti feminis malah mendukung loh Dengan statement tadi Malah Thank you om dad Lu udah mewakili Kita-kita nih Yang brengsek-brengsek Pasti mereka juga Mereka juga butuh disuarakan om Gitu kayak Kok kita jarang dibahas nih Pasti ada gitu-gitunya kan Iya ya karena Iya bener-bener Kan member Boleh siapa aja masuk ya Boleh siapa aja Mau brengsek mau enggak Boleh kan Cewek brengsek tapi feminis Boleh kan Misalnya kayak Emang gue cewek brengsek Tapi gue pengen kesetaraan Itu kan ada juga pasti Ada-ada Ada ya Saya setuju Saya setuju Tapi ada cewek brengsek di klub Ya banyak lah Banyak lah Banyak lah Ya banyak kali ya Sekarang juga susah bedain Ke cewek apa enggak Kadang-kadang juga ada di klub Pik 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 Kuliner apa kalau kuliner kalau di pik Karena kalau temen gue pik tuh Mi ak yong Kalau enggak apa arti kuliner katanya gitu Apa Mi ak yong Mi ak yong Gitu Gue gak ngikutin, pik ada berapa ya sekarang? Ada dua, pik satu, pik dua Terus sekarang udah buka lagi Mall baru, eh aku kayaknya jadi marketing pik Bagus ya Pik satu, pik dua ya, kayak PIM juga berarti ada Iya jadi kayak pik satu kan yang dulu tuh Cuman di situ-situ dong, sekarang pik dua kan di belakang Ada pantainya Dia bikin pik dua karena pik ya? Maksudnya? Karena udah pik gitu pendukung Pengunjung di pik satu, sehingga dia mau gak mau Bikin pik dua Iya, kayaknya Iya kan? Betul, betul, betul Iya, kayaknya Oh gitu Jadi sekarang ada pik dua, yang main sepedaan Main sepedaan, terus ada mall baru Terus ada pasir putih, pik dua Pasir putih tuh apa? Itu, apa, kayak tempat Pasir putih tuh jaman dulu Ancol, apa? Bukan, pasir putih tuh jaman dulu, kafe Oh enggak, pasir putih beneran Tapi itu kayak buatan deh om Kayak dibuat kayak pasir putih Buat wahana aja ya, buat tempat wisata aja gitu Jadi kayak pantai gitu? Iya, kayak pantai Di sana Gak pernah ke pik dua ya? Belum pernah sih Kapan-kapan ajak-ajak kita ke pik dua lah Boleh lah, yuk Ke pasir putih ya? Iya Nikmatin sunset Oh nikmatin sunset Iya Nikmatin sunset Sambil main pasir ya Dan malaman dikit baru ke labing Pulang Makan babi dulu baru balik rumah gitu ya Iya, bener juga Biasanya makan tuh di warung nasi bujum Dia sampai jam 3, eh 24 jam Bujum bukannya gudak Enggak, eh bujum Ya mungkin dia setelah Emang bujum dipik Iya bujum, bener bujum Oh bujum dipik sekarang jual babi Bukan babi Bukan nasi campur, nasi sayur gitu loh Kodet Ya gudek kan Gudek kan Bukan, nasi campur kayak sayur-sayur warteg gitu loh Tapi babi bukan? Bukan Oh bukan Tapi sampai jam 3, 4 tuh terkenal tuh sekarang Namanya bujum Bujum Iya sih, gue juga taunya itu gudek dulu Gudek kan, gue taunya gudek bujum Gue pikir jangan-jangan bujum suatu hari kayak Bosen juga nih gudek mulu nih Gue coba yang Mungkin kan Mungkin iya Bisa aja Iya, iya Mungkin bujum juga mau nyobain ini kan Iya, bener Mungkin bujum juga mau nyobain digeredak Bukan, jangan-jangan Bukan ya Tapi jadi Kalian tuh kalau misalnya Makan kayak di warteg dan sebagainya Memang sengaja buka buat basian bugem tuh mereka tuh Kayaknya enggak sih om Dia 24 jam sih Tapi mungkin ya memang tujuannya ya Biar yang Dia bilang tutup jam 3 Pasal om, makanya aku perbaikin Kayaknya enggak Dia 24 jam Silahkan perbaikin Iya, maaf bujum Dia buka 24 jam Senang bujum enggak tersinggungan lah ya Bujum enggak mungkin Tiba-tiba inilah yang ngirim Soalnya masih karena dibilang kemanisan Enggak mungkin kan Enggak mungkin Kayaknya dia 24 jam Tapi memang kan Ya kenapa dibuka malam Mungkin buat ngambil pasar itu ya om Dan rame tuh Rame, selalu Biasanya kalau dulu Holy Wings tutup Maksud pada kesana Udah selesai gitu Pubar pasti pada makan sana Lucu-lucu deh om ada yang kayak Bawa piring tapi ditumpahin Hah? Mabok, mabok Iya, iya, iya Bawa piring tapi jatoh Enggak sengaja Enggak, enggak jatoh Lagi gini terus dia jatohin sendiri Eh jatoh gitu Sengaja dia? Iya Gitu kayaknya lagi caver sih Sama pacarnya atau apa Serius? Iya Terus ada yang lagi minum gitu kan Ini aku sih sebenernya Gini minum Terus aku pakai sedotan Aku tiup ke temen aku Oh, mabok tapi Dikit Temennya cowok tapi Iya sih Seru juga makan di bujum ya Gitu sampai semprotan Lumpahan makanan Lumpahan makanan Wah asik juga tuh Gitu rame-rame temen-temen kayak Lagi tuh waktu ada temen ulang tahun Maaf nih Dia bawa makanan Eh jatoh gitu Yang bersihin siapain kan bujum Iya Caper ke siapa itu dia? Caper ke siapa Enggak kayak Abis itu coynya dateng Coynya dateng terus kayak Sayang-sayang kamu gak apa-apa gitu Ayo oke Is oke makanan yang jatoh Makanannya jatoh bukan yang jatoh Tapi makanan yang jatoh Terus sedih gitu Gitu Oh pelakunya cewek Iya Oh Iya jatoh kayak kita liatin kan Anjing kalau gue gue gampar Jangan Kadir Teom Bodoh banget Laporkan ke polisi Saya bisa Bisa belas Bela argumen Pak dia bawa makanan Saya beli Ditumpahin pak Terus play victim Betul capernya gitu Jatohin piring Terus cowoknya kayak Kamu kenapa sayang gitu Ya gak apa-apa Gak apa-apa Ya oke Ini gue deh tadi Bas yang bersihin siapa Ya bujum Kayaknya bujum deh Tuh kan Si bujum 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 Ini gak saya gampar Saya mewakili bujum Ini bujum Iya Maaf saya ini dari bujum Plak Kok gitu ya Wah Wah kalau cewek gue lagi makan Terus gue tau deh Sengaja jatohin piring sih Waduh gila Demi dapat perhatian doang ya Gue tampar bener Gue tampar Dulu gue masih kecil Gue bawa makanan Gak mau makan Gue buang tong sampah Gue ditampar mama gue Ya dulu gak boleh sih Kalau mau bazir-mobazir gitu Ini kan om cowo Gak buat tampar cewek Katanya kesaraan gender Aku gak ngomong loh Lu yang ngebahas Saya tanya dulu Anda kesaraan gender gak? Iya pak Repot juga ya harus Mastiin itu Iya dong Kalau dia marah Gak bisa Tapi mau kesaraan gender Teman saya cowok Saya tampar kemarin Betul Kalau anda gak nanti Anda tersinggung Berarti sekarang apa-apa Harus di make sure dulu Kalau di kesaraan gender gak? Enggak Saya sayang-sayang Iya Iya Betul Kesaraan gender? Iya pak Kok tampar Teman saya cowok Kemayi saya tampar Kalau anda gak saya tampar Tersinggung Gak setara Gak setara Gak setara Paling nabrakin mobil ya Itu bukan caper Bukan caper Beda-beda Di Jaksel ya paling Ada juga tempat-tempat makan Kayak gultik Kalau kita kan Tempat-tempat buat basian-basian Orang mabok juga Itu enak loh Tapi kenapa sakit perut Habis makan ya? Wah Karena memang Ini Apa DNA Kita berbeda Tapi hati-hati loh Sekarang kan Ngejelekin tempat Aku gak jelekin Aku bilang enak loh Aku suka disana Enak dia tuh menahan sakit perutnya Demi makan disana Gimana jelekin Iya bener-bener Gak tapi mungkin salah aja kali ya Waktu itu timingnya Iya 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 Dagingnya mungkin Wah Maksudnya lagi Disomasi loh Gue hampir bilang Tanya ini kemanisan tadi kan Tapi Tapi tawar tulisannya Ternyata pas Iya ternyata pas Gitu kan Gak mungkin lagi kurang fresh Atau apa Atau mungkin perut aku lagi bermasalah Kayak dulu Iya Tapi yang memang normal Gue pernah makan di restoran mahal Juga keracunan Random aja Selera kan Gak harus semua orang suka juga gitu Atau mungkin Memang udah beda aja Makanan-makanan di pik Dengan makanan-makanan di jaksel Kotornya beda Masih sih ngaruh ya Ngaruh lah Ngaruh lah Ngaruh lah Iya Berarti kamu makan di pik Bisa muntah juga Bisa Bisa aja Iya kan gak boleh Kalau gue kan Iya juga ya Bu Jum halal Halal Sayur soalnya kan Iya nasi lauk gitu loh Iya Mungkin makanya dia didiskriminasi sama cewek tadi Kayak apa ini Apa ini halal gitu Cewek tadi nyari yang harem Cewek tadi nyari yang babi Tapi gue pernah ke pik Gue pernah bawa cewek ke pik om Terus pas gue makan emang Gue gak tau itu babi ternyata gitu Hah serius Iya kan gue Kan di menunya kan kayak bahasa-bahasa Gue gak ngerti gitu kan Kayak Oh iya Apa gitu bahasa-bahasa Bahasa apa emang Bahasa Chinese gitu Terus kayak Saya mau ini kayaknya enak nih Pas gue cermin Mas ini apa ya Kulit babi ternyata gitu Tapi enak Gue bilang bungkus lagi dong dua gitu Enggak gue bilang Gue balikin Gue balikin Gue balikin om gitu Kan lu udah beli Mereka bisa balikin Bayar Maksudnya ya gue bayar Gue bayar Dan yaudahlah gitu kan Kan tau gue gak tau kan Gak tau gak apa-apa Betulnya emang sebanyak itu Berarti makan babi di pik kan Ya karena udah geser ke tempat itu doang bos Iya semua yang babi-babi Mau ngomong-ngomong disitu ya Iya Iya sih Iya ya 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 Kamu gak pernah makan di jaksa Makan di jaksa Tadi Gultik pernah ya Gultik sepert mual Eh Sate Senayan Sate H Senayan Ada di mana-mana Sate Senayan Awalnya doang di Senayan Sekarang udah Namanya doang Taichan 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 ada di mana-mana Taichan Taichan Senayan Gak ada Taichan Senayan Lu gak sekalian make di Senayan Ada om di sebelah Senayan City Ya kan Awalnya disitu Taichan memang Tuh om tuh yang gak pernah makan Lah di Taichan ada di Bintaro juga ada Di Alsut juga ada Taichan Tapi belum yang di sebelah Senayan City kan Bedanya apa? Itu jaksel Ya lo kalau mau ke jaksa Paling enak cobain Coca-Cola-nya deh Sama sama di mana-mana Sama tadi dia juga begitu gua Taichan juga sama Sama yang Senayan City Taichan sama sama disini kan Terus bedanya apa tuh makanan jaksel? Bedanya di Taichan Senayan City Ada yang trek-trekan mobil BC depan BC Itu doang bedanya Ke Taichan sama sama aja Harga murahan mana ya bos? Harga murahan di Bintaro kayaknya Gak, gak, gak Bintaro dong kan ini pik Oh pik, oh harga mahal di pik Gua rasa jaksel mah Masih enak ya Masih terjangkau ya Jaksel ya Mahalan mana? Lu nancok bandingin gak? Iya jaksel lebih murah Jaksel lebih murah Sekarang kan pik apa-apa 50 ribu, 40 ribu Mbak Mi aja 40 ribu Mbak Mi 40 ribu? Iya, dulu aku Dulu papaku pernah jualan Mbak Mi Cuma 6 ribu Nah, tahun berapa tapi? Apa ya waktu aku kasih 5 SD? Woy Zaman Momogi masih gede Iya, 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 iya Iya bener-bener Oh, jaman saya gope 500 perang Waktu saya SD Gue juga SD masih sempet makan Nontong sayur gope Masih sempet ngerasain juga Iya bener Sekarang semua mahal-mahal ya Sekarang semua mahal-mahal Es teh tawar aja mahal ya Kalau dipikir Es teh tawar? Kalau di tempat dugem Iya Tapi kalau Oh, maaf Nggak minum es teh dong Iya Masa minum es teh Lebih ke air putih sih 50 ribu, Om Karena suka kesel Kenapa? Mahal banget Segini dong 50 ribu air Amidis-amidis Bukan Sepiva Oh, Sepiva Gak pernah denger gue Itu airnya 50 ribu Itu bukan epomanis Kaga Ada air segini Botolnya kayak Tutupnya warna abu-abu 50 ribu Sepiva mereknya Ah, kesel banget Mahal Iya, jangan minum dong Kalau enggak ntar Kering Ngorokannya Oh, nggak bisa Bawa minum Nggak boleh Ya gimana ya Harus bermodal Kalau mau minum Abis berapa sih Kalau sekali Party di pick misalnya Tergantung Pesen minum apa Kalau Kalau biasanya ya Normalnya aku Berlima Berlima Tiga setengah Berlima Tiga setengah Tiga sampai Empat Seorang tujuh ratusan Seorang tujuh ratusan Enggak lah Enggak gitu Yang kayak lebay banget kan Normal kan sih Gitu Ini pembenaran Barusan ngomong Bukan nanya ini Enggak lah Ben Normal kan Maksudnya enggak Enggak Habis-habisnya 50 juta Itu enggak Tapi pernah sih Dulu 50 juta Sekali Tapi big party Gitu loh Oke With friends Meraktir orang kan Patungan Beli apa Berapa orang Berapa orang Banyak Kan big party Ya 50 juta tuh Berapa orang 50 juta Kalau berlima puluh Jadi murah Berarti Enggak Kan big party Berapa orang Seratus ya Berlima belas Berlima belas Berlima belas Gitu 15-20 orang 15-20 orang Berarti Satu orang Berapa tuh Iya lumayan Lebih dari 10 juta Iya Itu Banyak orang 15 juta Baya apa itu Jujur itu Minumnya parah banget Om Dalam artian Ini bukan Teman-teman yang Ngerayain ya Memang Kayak gitu Biasa kalau party Berarti lu Karus keluar duit 15 juta Nggak Kamu enggak keluar Aku sih enggak keluar Katanya patungan Patungannya tuh Kalau PA lu Patungannya tuh Tapi maksudnya Patungannya tuh Kalau misalnya Beli minum buat Siang birthday dulu Habis itu sisanya Dia bayar gitu loh Sampai 50 juta Berarti ini siang birthday Teraktir sampai 50 juta Iya tapi kita Beli minumnya dulu Buat dia kan Biasanya kayak Surprise gitu loh om Surprise Jadi ibaratnya kayak Barusan lebih ngagetin gue sih Jadi ibaratnya kayak Happy birthday Ini botol buat lu Tapi Tolong abis ini Tractor itu 50 juta ya Ibaratnya gitu Iya dia yang mau Tractor sampai 50 juta Tapi sebenarnya Kalau misalnya dia enggak mau Traktir kan Berarti kita bayar dong Karena kita beli botol buat dia Iya terus kalau bisa Kita tanpa-tanpa botol Terus kalau misalnya dia enggak inisiatif Mau bayar Berarti kita bayar Tapi Pertanyaannya Bukan siapa yang bayar Pertanyaannya Lu ngap 5 minum Dapat apa aja 14 juta itu loh Ada McElon yang warnanya merah itu Itu bawahnya McElon merah itu McElon berapa? 24 McElon yang mahal itu ya Pokoknya botolnya warna merah Tapi Terus habis itu Ada Habis itu ada ini Ada apa? Ada Aku enggak tahu ini Bentuknya Gucci Warna putih Oh gentong? Enggak Minumnya Gucci warna putih Itu kayak mahal banget Aku jujur juga kurang tahu Aku enggak minum itu Gucci warna Putih Gucci-nya warna putih Kayak begini Panjang segini ya? Iya Iya Yang ada biru-birunya Iya Terus Pakai minumnya Kayak Enggak tahu lah Ribet Habis itu biasa Minumnya ditutup dulu gitu ya? Iya benar-benar Biasanya baristanya ngituin Saya sih liat di Google ya Saya enggak liat Di TikTok Kayaknya sih gitu ya Terus habis itu Martel Biasanya Sin Terus 50 juta ber20 Berarti seorang tuh Sekitar 2,5 juta ya Keluarnya ya Oh iya dong 20 orang kan Gue salah ngitung Makanya kok 15 juta Kayaknya enggak nyampe deh Iya saya enggak bisa ngitung Saya juga Berarti waktu itu Angel enggak keluar duit Karena ditraktir sama yang ulang tahun ini kan Iya awalnya beli botol dulu tapi Kayak kan kita surprise-innya Iya 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 Awalnya beli botol Awalnya beli botol Nggak rela banget Bagi botol Terus dari situ baru Ternyata dia traktir Ngoes Satu orang 2,5 juta Satu orang 2,5 juta Ibaratnya Masih masuk akal lah ya Masih lumayan lah Karena lagi ulang tahun juga Lalu makanannya dong Pasti nyamil-nyamilan kan Iya Ngoes Ngoes Tapi aku kalau ulang tahun Nggak mau kayak gitu sih Nggak mau kayak gitu Sayang banget gak sih om Duitnya Lu jadi maunya kayak gimana Biasanya yang normal-normal Aku tuh terakhir ulang tahun Di Pantiasuhan Buka botol Ayo anak-anak Buka botol Jangan sedih-sedih terus Makasih om Makasih om Di situ sama temen-temen yang lain Makanannya gimana? Nah itu Hawkband gitu Sama Tee botol Oh Hawkband sama tebotol Tapi kasih Kasih snack Sama ada kasih Uang santunan lah Buat mereka Sama beras Gitu-gitu Sembako Buat mereka Habis berapa tuh? Habis berapa ya? Lupa Pokoknya abis Angel kasih Baru anak pantinnya 15 jutaan Maksudnya Aku pikir abis Angel kasih Baru anak pantinnya 50 juta juga Buat Sama kayak tadi Ini Pantiasuhan dimana? Di daerah Bintaro ya? Eh di daerah BSD Oh daerah BSD Iya Namanya apa? Itu ulang tahun ke-20 berarti itu 21 Kemarin baruan Kapan itu ulang tahun? Februari Oh Februari Pisces 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 tuh Kayaknya Ramah-ramah ya Gue cuman tau gemini doang sih Sebetulan kalau Zodiac Jadi agak Amradi apa sih? Saya Capricorn Pisces Sama Sagitarius Kalau gak salah kan masuknya Hah? Enggak Sama apa dong? Maunya sih Maunya sih sama Virgo Kok lu yang Kan gak percaya Jadi maunya sama Virgo aja Oh BSD tadi tuh Virgo BSD tadi yang di awal Sifatnya bagus kan Kalau dia liat-liat Itu om sifatnya yang Kriteri aku Dia tertata rapi Dewasa Semua dipikirin Saya tertata rapi Dewasa Semua saya pikirin Sampai gak penting aja gue pikirin Muhammad Al-Kathiri Sampai gue pikirin Mau gak mau semua mikirin Mau gak mau sih kan Kita pengen gak mikirin juga di TikTok itu terus Di Twitter kan Saya kepikiran itu Saya Capricorn Ya udah deh berarti sama Capricorn juga mau Duh Capricorn juga mau Capricorn juga mau ya Virgo dan Capricorn Sagitarius gak terlalu ya Gak Temen aku kasian diselingkuhin sama Sagitarius Tiga kali Tiga kali lagi Katanya gue udah bohuat sama Sagitarius gitu Sip Bohuat Bohuat tuh udah gak kuat Oh udah Bohuat lah gue Boxiao Boxiao tuh Dia gak tau lu taunya cuma Cibai ya Gak juga Gak juga Bahasa-bahasa pik nih gue agak masih agak Ini gak bahasa pik Apa yang bahasa pik Bahasa normal Bohuat normal gak sih om liat Gak sih Gak Bahasa apa itu Chinese, Canton Chinese Bohu bahasa Chinese ya Bohuat Kayak Medan Kalimantan deh Gak tau deh aku juga Orang tau ngomong bohuat gue Ikut-ikutan aja ya Iya, biar keren Tapi kamu bisa ngomong Chinese Jujur aku taunya Chinese jorok dong Tipe gue nih Chinese jorok Kayak perawan Tapi ngomong jorok Iya, betul-betul Seru sih Seru banget Seru-seru Ngomongnya jorok Terus Tapi anjing masih perawan Joroknya juga Jorok Chinese juga kan Jorok Chinese Yang kita harus Google Translate dulu Hitung-lihat baru terangsang Agak lama proses dulu ya Prosesnya lama Banyak jorok Chinese yang lu bisa Kata-kata jorok Chinese Ada lah Contoh Aduh, aku lupa Aku jadi nervous Gara-gara udah kepikiran Terus ngomong jorok Jadi aku lupa sekarang Jadi kamu gak bisa Bahasa Chinese Oh Cia-sai 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 apa? Cia-sai yang makan Makan tai Oh, cia-sai Joroknya jorok yang gitu Itu bukan jorok ya Lebih ke jijik ya Gak terlalu merangsang sih Jujur sih Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi Gak jadi Joroknya ke situ ternyata Jorok juga sih Ada lagi Ada lagi jorok Nyi si but kung antai Wah, artinya Pantatmu besar Itu doang wali Joroknya beda sama yang kita pikir Joroknya beda nih Joroknya beda nih Oh, om datu ini bikin apa? Joroknya gimana? Ya itu tadi Itu benar-benar Matatmu besar Itu kan dorok Eh, eh, ancai Eh, ancai Ancei, jelek Ancei Kepat, kalau Teteh lu besar gitu apa? Betul aku tau ya Belanda Biasa Aku pernah deket sama Sama orang yang Pantau Belanda Bukan pernah deket sama yang Orang mamanya Belanda gitu Cowok Cowok Dia suka ngomong gini Dia tuh suka bongkok Jadi, kalau Mau dibilangin supaya jangan gak bongkok Teteh nor foreign Teteh nor foreign Tegakin teteh lu ya Teteh nor foreign Belandanya Dia aku gak tau tuh Cinanya apa Ntar aku cari tau dulu deh Oh, teteh nor foreign Itu bahasa Belanda Besar kan tetehmu Oh Teteh nor foreign Orang Belanda ngeliat orang bongkok Malah suruh gedein teteh ya Bukan suruh Biasanya orang gede teteh Tambah bongkok kan ya Berat soalnya kan Iya, iya Gak beda ini Teteh nor foreign Teteh nor foreign Teteh nor foreign Teteh nor foreign Besar kan teteh Besar kan tetehmu Itu Jadi joroknya tuh kayak gitu Iya Pantas masih perawan ya Gitu kan prinsip Prinsip-prinsip-prinsip Beda ya? Beda-beda-beda Kalau jaksel Kalau jaksel beda joroknya Beda joroknya Beda joroknya Bahasa jorok jaksel Jaksel sih bahasa gak terlalu kasar Bahasa jaksel mah sopan-sopan om sebenernya Justru disopan-sopanin ya? Bahasa jorok disopanin Bahasa jorok disopanin Kayak sleepover date sekarang yang paling baru tuh Artinya check-in gitu kan Co-living Tadi kan sebenarnya jorok kan Kumpul kebua kan Tapi dibersihkan gitu Ya kan sekarang ada lagi Sekarang nih baru tadi gue liat om Ada istilah untuk Misalnya cewek udah punya pacar nih Atau udah punya suami gitu Terus dia ngantor gitu kan Nah di kantor dia selingkuh kan Sekarang yang di kantor cowoknya Itu bukan selingkuhan lagi namanya Kalau di jaksel Work husband namanya Suami gue dari tempat kerja gitu Work husband Terus selingkuhan kamu Bukan work husband Oh Kirain selingkuh gitu kan Oh gimana Padahal emang selingkuh sebetulnya Tapi dilemahkan kata-katanya Dilemahkan kata-katanya Itulah bahayanya Bahasa jaksel Oke Ini pertanyaan terakhir sih dari gue Cewek-cewek pik lu nonton K-pop Kok Jujur aku bahkan gak nonton sih sama sekali Mungkin yang lain Mungkin yang lain ada yang nonton Ada yang gak mungkin yang gak nonton sama sekali sih Lu gak goyang tuh Kayak BTS NCT Enggak Aku bahkan gak tau Berarti gak ikut ke Terminal 3 waktu itu ya Jemput NCT Lari-larian desek-desekan tuh gak Sampai menghisap udara yang sama tuh gak Enggak ya Menghisap udara Lu tau kan Tolong Menghisap udara yang sama Kesel gue Oh gak kpop ya Berarti emang beda ya Emang Bukan yang gitu-gitu Kayak lebih ke ini deh Kayak misalnya artis-artis Ya itu yang artis-artis party mungkin Feral Bramasta Artis party Iya artis party Bukan Itu temennya Feral kan Iya Nah Halo Tau-tau ya Bestie tadi bukan Feral ya yang di awal Janya Feral Bukan 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 Feral Virgo sih setau gue juga Tapi bukan Feral Feral juga bisa memimpin juga Dan dia juga dewasa juga Ayo Tapi bukan Feral Feral baik Tapi gak gitu Bukan yang kayak gitu Gimana Feral baik tapi bukan yang kayak gitu Gitunya nih apa nih Ya bukan Bestie Feral baik tapi gak gitu Feral baik tapi bukan yang tadi aku maksud Bestie aku Tapi dia juga Bestie aku Wah Banyak Bestie nya Banyak Bestie Temen-temen Saya temen gitu Oh temen Gak usah dilusin Kenapa tiba-tiba Emang kenapa Temen Temen Kenapa tiba-tiba Kenapa tiba-tiba gitu ya Mike gue dilusin Gak K-pop berarti om Tapi kan dia pernah ke rumahnya Feral Sampai Diga jam aja Kau tau Macet Oh iya Waktu tuh Diundang bikin Konten Dia bikin konten ini Main Mobile Legends Karena aku kan kayak e-sport juga kan Oh iya gamers ya Jadi dia bikin waktu Bulan Ramadan kemarin Jadi kayak book bar Nunggu book bar sama main game Terus di invite kesana Main bareng gitu Terus dari situ deket Deket main bareng Ada ulang tahun kemarin juga Pas dia pindah kan Dia baru pindah rumah kan Aku disuruh kesana Cuma belum sempet Jadi nanti mungkin baru kesana Gak sleepover date gitu dong Emang bisa dia sleepover date Wah gak tau kita Urusan vera kalo itu Kita Privasi Iya tuh Privasi vera kalo itu Angel bukan gue Enggak Maksud aku Enggak lah Gak sleepover date Tinggal bilang tidak aja Terus di nanya Emang bisa sleepover date Wah kita gak tau itu mah Gak paham Gak paham Gak sleepover date Enggak lah Enggak lah Enggak lah Vero kan bye-bye Baik Pasti jagain kamu lah Ya dia cowok baik kok Saya juga gak tau Baik apa enggak Saya gak tau Kita gak terlalu Bisa aja dia Playboy kan Ya semua mungkin Semua orang mungkin playboy Gue siapa tau Ngomong-ngomong berjaga-berjaga Sebenernya gue playboy Kan gue juga gak tau Namanya juga image kan Kalau gue udah Bisa aja Gue ngomong gue brengsek Tiba-tiba gue buy Gak ada yang tau Iya Bener Bener Iya bener Semuanya image doang Iya Kamu foto gak pake Pake filter Pake filter gak? Pake lah om Pake filter lah Tiba-tiba ke situ Beda ya om Atau gimana sih? Gak 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 cantik kamu cantik Cantik-cantik lah Cantik Kamu cantik Asih Kamu cantik Bener cantik-cantik Enggak saya gak ketawain kamu Enggak ketawain kamu Iya Iya Bener saya gak ketawain kamu Enggak lah Saya cuman Suka BT aja Kalau cewek foto Pake filter tuh Pake editan yang terlalu gimana-gimana banget Sekarang Instagram dan sebagainya Langsung filter kan Iya sih Iya Tiktok terutama Gue kode aja foto sama cewek gue juga gitu Instagram dong sayang Kenapa gue jadi cantik gitu kan Tiba-tiba iya Merah Tapi salah om pakai filter? Enggak lah Itu kan fitur Iya Kan ada Mungkin kayak Dari filter jadi makin cantik Kadang orang ngerasa kayak Ini kaca nih om ya Udah cantik kayaknya Udah oke deh Terus pindah ke HP Kok kurang gitu Jadi kayak aku mungkin udah kebiasa pake filter maybe ya Iya gak salah Cuman kita tertipu Oh gitu Sekarang om dat merasa tertipu tak? Enggak Bukan tentang kamu sebenernya Ini angel Oh gitu Betul Kamu gak perlu nanti Bikin klarifikasi Gak perlu kan Usah Instagramnya gak akan hilang Itu bukan salah gue loh Bukan Iya bu Emang Itu salah gue itu Sebenernya gak ada yang salah om Kalau kita mau cari yang salah Susah Gue kan gak tau juga Iya 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 Makanya Dia kaget sih Lebih kaget Harusnya gak usah Emang hilangkan akun Itu aja kan Itu netizen Jangan sejahat itu harus Netizen emang Karena suka sembarangan Angel nih Makanya Sebenernya netizen yang salah sih Iya Selalu netizen yang salah Sebenernya Kebanyakan kasus kan Bener Oh kamu kan Udah kelihatan Cantik banget Iya lah Cantik pik ya Kayak angel ini gitu kan Ini nih Apa namanya Apa 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 Apanya pik Maksudnya Standarisasi Standar pik Iya Cantik pik Itu kayak kamu Kayak Lepik Gopi Cantikan kamu Iya lah Juga Sugar coating Saya gak sugar coating Masa sugar coating Didengarkan jutaan orang Cantikan kamu Itu pake filter Gak pake Di vlog-vlognya Cantik 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 Cukali kesini Cukali kesini Tapi kalau saya liat Cantik kamu makasih loh bener bener-bener makasih banyak wah gak tau ya itu udah privasi dia privasi dia temennya viral juga semua temennya viral kayaknya kok temen viral cantik-cantik sih temen gue malah musdalifah cantik juga sih cantik-cantik karakternya beda gak pernah party 50 juta gue rasa bener gak nyampe gak nyampe sana pernah ketemu kalau kalian used to be my friend used to be your friend ini dong kita baru mulai podcast ini baru nih tadi cut aja semua gue cuma butuh ini doang used to be my friend cuman buat tiktok doang used to be my friend ada musik-musiknya iya tapi aku gak ini ya maksudnya it's okay lah it's over tapi walaupun belum kelar tapi it's over sih apa nih yang mau berebut apa nih kita lindung gue dulu ya apakah rebutan cowok kah atau kayak gak dulu kita udah deket sebenernya aku kenal waktu itu dari 2018 juga jadi waktu itu aku udah udah lumayan aktif di instagram oke terus terus my friend my friend itu temen waktu itu kita lagi nongkrong di RPP terus dikenalin eh kenalin ini gitu dia used to be like my sister kayak iya kayak sister aku gitu loh kayak oh iya dia suka nanya aku kayak kayak dulu kayak dia pengen kayak jadi instagram gitu terus aku kayak oh konsisten aja bisa-bisa foto-foto gitu-gitu gitu-gitu sih sebenernya she is a nice girl but one day sebenernya nih ini gak apa-apa gak sih eh tapi aku oke sama dia ada martin kita juga oke semua ini kan cerita kejadian ini kan curhat aja kan sharing aja nih sharing sharing doang iya pokoknya abis itu kita temen lah nah waktu itu kan lagi booming tiktok kan nah dari tiktok itu si dia main tiktok tuh and ternyata dia lumayan besar di tiktok gitu loh terus kayak FYP kan terus dari situ bagus lah dia udah lumayan maintain-maintain tiktoknya terus abis itu dia kayak ask me to ask me to collab with her kayak ayo ci bikin tiktok bareng nanti kita photoshoot bareng tukar-tukar gitu lah biasanya kan hmm maybe kayak kita deket tapi kayak mungkin belum terlalu gimana gitu tapi satu hal yang kayak bikin aku rada main jauh tuh karena waktu itu aku ada ada pacaran sama satu cowok yang ini yang tadi aku bilang dia tuh lumayan beruang tapi tapi kelihatan itu gak bagus jadi kayak biasa aja karena dia ngejar aku sangat-sangat mengejar gitu jadi aku ngerasa kayak oh nih orang tuh nganggep aku se worth it itu konsisten ngejarnya konsisten iya nah terus setelah lagi deket aku udah sama dia terus dia bilang kayak gini ci kok mau sih sama dia gitu dia kan jelek gitu terus aku kayak oh gak apa-apa sih soalnya dia apa soalnya dia baik sama aku dia bener-bener ngejar aku dari awal gini-gini gitu oh iya si ci apalagi dia bawanya BMW ya gitu terus aku udah tersinggung karena aku kayak ngerasa aku matre gitu padahal gak tujuan aku tuh kayak dia tuh baik ngejar aku dari awal terus dia bilang kayak dia bandingin my boyfriend that time sama my ex gitu gitu sih ex lu bawanya apa? enggak my ex biasa aja dari keluarga biasa pendeta waktu itu keluarganya cuman biasa aja gak yang kayak nunjukin gak bawa BMW punya BMW tapi kayak enggak yang kayak dia kalau dia tuh emang terkenal waktu itu om pernah pernah shoot sama my ex di hitam putih waktu itu om tet om tet pernah shoot sama my ex di hitam putih pernah yang bawa Gucci yang BMW apa yang pendeta? yang BMW ini yang bawa Gucci 30 milan 30 juta ini loh blazer pokoknya ada lah dulu siapa sih yang di hitam putih? di hitam putih? di hitam putih? bukan adalah om intinya Yosiolo bukan iya ya it's his friend it's his friend oh bukan temennya Yosiolo ya bukan adalah om itu terus ya aku ada tersinggung disitu sih sama dia di hitam putih itu ngomong bawa baju 30 juta yang blazer itu lah blazer 30 juta Gucci blazer kalau gak salah ya Gucci blazer 30 juta iya iya gak sih iya 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 ada kok terus abis itu yaudah aku lumayan kayak kok gitu tapi masih yaudah nextnya dia masih kayak ngajak aku collab and everything maybe because kayak that time kayak the gesture and kayak sifatnya mungkin kurang match aja ya kayak kita collab tapi dia kayak enggak kita collab nih om tapi kayak yang namanya collab berarti kita saling tooker eksposia iya 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 terus ternyata kayak dia iya and it's in my circle too gitu loh maksudnya i think it's only me kan karena she's doing like that to everyone gitu loh kayak ya gitulah akhirnya yang pergi dianya dari situ that time kayak i don't know masih follow-followan kita masih follow-followan that time tapi kita kayak udah gak ngobrol lagi cuman she knew kayaknya kayaknya she knew deh iya siapa namanya bukan bukan ya sempet tajir juga karena saham tapi beda berarti lu karena tersinggung ngomongannya aja iya kayaknya si she knew terus kayak kita jaga aja di jaga jarak and i think she kayak lagi fokus on her career jadi dia mungkin kayak lagi cari orang-orang lain yang membantu dia untuk kolaborasi lebih lagi terus abis itu yaudah makin sekarang terus iya iya shock dia dianfollow aku tapi itu lu dianfollow iya okay oh it's okay iya iya aku dianfollow i don't know what's happened si but kalo misalnya people ask me reaksinya kayaknya shock but segaya kayak itu bawa angel dianfollow angel dianfollow it's okay lah i mean mungkin dia juga gak suka sama aku or what it's entertainment kan tapi kalo misalnya orang tanya sama aku gak suka sama dia aku bilang iya soalnya dulu dia giniin aku Udah lumayan ini sih Udah lumayan membatin di aku Kayak aku sedih aja gitu It's kan waktu itu cowok aku kan Aku ngerasa cowok aku direndahin pertama Yang kedua aku ngerasa kayak I'm not looking for the money gitu Di dia gitu Karena dia bener-bener ngejar aku om Bener-bener definisi yang kayak Dia tembak aku di Singapura Terus kayak Sehari pulang pergi Jadi kita pergi jam 5 pagi Pulang malam Just to go Jalan-jalan aja Orchard gitu-gitu kan Terus kayak dia Perhatian Pulang jam 10 Tiket paling malam Jadi Spanner Day aja di Singapura Spanner Day di Singapura Nah dia nembaknya di Nah itu kebetulan dia nembak di Singapura Aku juga mikir gak bisa nolak kan waktu itu Bukan tiketnya udah dibeli Tapi momennya tuh bener-bener romantis banget Jadi lu kebawa suasana Tapi kenapa lu mau pergi sama dia ke Singapura kedua? Ya gak apa-apa Karena aku juga in progress sama dia Cuman waktu pas ditembak Aku rada mikir tuh kayak Is it kecepatan gak ya? Gitu lah Aku kayak masih belum mempertimbangkan sih Tapi ya kayak I'm sure with her Eh with her Gitu gak apa-apa juga Maksudnya kita Gitu gak apa-apa Gitu gak apa-apa Standar Topen-main Topen-main Terus yaudah Akhirnya yaudah aku terima Terus kayak emang dia tuh orangnya effort banget Gak sesuatu Bukan cuman money Tapi dia kayak Temenin aku Iya temenin aku Misalnya Akhirnya putus tapi Putus Kenapa? Omdat Karena omdat Gak putus sih Gak cocok aja Gak cocok Gak cocok Pahal kan udah ke Singapura bareng Udah nembak Gak cocok sih Gak cocok sih For me ya ternyata gak cocok Singkul-singkul Bawa CWLN ke Singapura juga dia Kaina sih Wah Kaina Gak sih Kaina Gimana-gimana Cuman maksudnya kayak Ya maybe gak cocok He is to controlling And maybe Kayak aku juga gak yang bisa Nyenengin dia mungkin Karena aku gak bisa nurut Yang kayak gimana sama dia gitu Berapa lama tuh? 2 years Almost 2 years Wow Seluruh years dong Iya That's why I don't know Gak pernah cari yang main-main Kamu gak minta apa-apa dari dia Karena kaya tuh Jujur aku gak Jujur ya om Aku tuh gak pernah minta Tapi dia yang selalu kayak Kasih Tapi ya itu Susahnya Kenalin gue dong Kan dia cowok Cowok dia Oh gitu Ditembak di Singapura tuh ya Iya Di samping yang patung singa Bukan-bukan di ini apa Singapura Flyer Oh Bianglala Kamu di dalam Bianglalanya Iya Oh ya mau gak diterima Akuat mampus kan Udat Udah lama lagi tuh Sejam lebih kan Dia bawa ini apa Dia bawa Dia Dia nembaknya gini om Dia pake kertas gitu Dia gambar Gambar bunga flower gitu Terus Lucu banget kan Nanti dia gambar gitu Dalam artian Dia bukan yang kayak Beli bunga Apa-apa beli gitu loh Tapi dia gambar Terus dia kayak Mau you be mine Terus dia kasih ke aku Dia kasih liat gitu So kayak I mean Kayak This guy This guy Not always about money That's why kayak Tapi bagus lah Ditembak di Singapura tuh Luar biasa Ditembak di rumah Masuk penjara Benar Nembaknya beda Nembaknya beda itu Membaknya beda itu Romantis sih Tembak Singapura sih Romantis lah Ini kayak mengorek hidup aku ya Lumayan Apa lagi Misalkan Om tadi kan Ada yang ditembak di rumah kan Maksudnya Mau gak jadi pacarku Di rumah kan Ada Ada juga yang baru-baru ini kan Nembak orang di tribun gitu Kayak lagi konser Terus Duduk di tribun Mau gak jadi pacarku Ada Ada gitu Banyak tembakan-tembakan tuh banyak Banyak cara-cara tembak-tembakan Banyak Bagi belakangan ini ya Bikin manis gak sih Kalau yang di tribun Wah Saya gak ada Odol aja Kok gak ikut-ikutan Kalau gitu Tapi emang cara Nembak orang Macem-macem lah Macem-macem Tapi gue mikir Pake jaket Gucci 30 juta Gue mikir Apa yang mana gue undang Gue mau ngomong Uya-kuya Gak mungkin Bukan tipenya Angel Kayaknya ya kan Tapi sekarang Kamu udah bahagia Sudah ada lagi yang baru lah Tadi yang bestie Tadi udah lebih Enggak lah Pelan-pelan lah Aku mikir sekarang Lagi ke karir aja sih Karir lah Soalnya kan Kamu ngapain Karirnya ngapain Aku lagi fokus Sekarang lagi ada web series Lagi running web series Terus sama ini aja sih E-sport Support my e-sport E-sport lah E-sport lah Dan brand ambasador Beberapa lah Itu kerjaan-kerjaan Warta karir Soalnya gak bisa harapin cowok My dad has already passed away Jadi aku Gak bisa apa? Gak bisa harapin cowok dong Tapi bunda-bunda masih kerja Atau masih apa? Mama masih Tapi ya Menurut aku ya Gak cukup lah Jadi kamu cari duit sendiri Mandiri lah ya Keren nih Keren nih Hebat nih Udah kerja Mandiri Masih perawan Iya jarang ya Kenapa sih itu di highlight terus Omdat? Is it important For people now? Now days? I don't care But it's seldom Dan itu langka gitu kan Langka soalnya Langka gitu Saya gak mengatakan Tidak ada ya Banyak pasti Nanti kalau cowok cari aku Karena aku perawan doang Gimana omdat? Valid Valid aja sih Gak apa-apa Kayaknya jangan diomongin Oh Udah gak perawan sekarang Gak gitu juga Lu mau nya yang mana? Gimana? Dikir gak perawan apa gak perawan? Maksudnya gak usah diomongin kayak Dari tadi awal Oh yaudah Iya Gak apa-apa perawan juga nilai jual Nilai jual dong Lu harus embrace itu Lu mau coba misalnya Itu gimana? Ya kan harus nikahin dulu Kalau mau nyobakan Yang bilang misalnya cowoknya gitu Iya gue bisa nih gitu Terus aku terperangkap Dan cinta-cintaan palsu Gimana omdat? Oh aduh Berat juga Makanya Tapi kan kalau tadi Yang ke Singapura 2 tahun aja Bisa bertahan Berarti yang lain bisa bertahan juga lah Kan kalau dia main-main Kita gak ada yang tau Dia bisa pura-pura Sayang Awal-awalnya Kayak aku gak nyangka Kan aku gak sepi Aku pintar Eh gak tau sih aku pintar Sampai nikah gak? Iya gak tau itu Kamu pokoknya Kamu main-main Gak mau Itu aja Prinsipnya gitu Itu aja Tanya gue dulu lah Nanti Nanti aku DM aja ya om DM gue aja Ini gimana nih Cowoknya nih Iya Om scanning ya Bantuin ya Iya ntar saya Saya scan Saya scan Tenang Ntar saya ngomong sama cowoknya Kamu langsung Kalau dia macam-macam Bantu tonjok Pokoknya Dia apain lu Dia gue gituin Jangan dong Jangan persis Maksud gue Jangan persis Dia ngapain lu Dia gue tonjok Gapapa Ketakutnya Dia harus sama rata dong Sampai dipakai Lu tonjok Iya Jangan-jangan Jangan Sampai persis banget Gitu Saya jagain Tenang lain Tapi kan ada vero Iya Ada vero sih Tapi ya kan Gak bisa lah Ganggu lah nanti Ganggu kehidupannya Sibuk dia kan Ah lu pikir gue pengangguran Kenapa vero sibuk Gue kayaknya gak ada kerjaan Enggak soam Dia deket rumahnya Di Bintaro Oh bener Vero jauh Iya jauh kan kemeng macet Yang lebih deket Oh gitu Terus kalo kamu nanti ke jaksa Hubungin Oza Hubungin gue Bisa housing Kalo tertarik kayaknya Dihubungin Dari responnya kayak Kalau 4 temen gue gak bales Barulah gue hubungin Oza gitu Nanti kita makan gultik bareng Nanti kan dijagain Sama Oza Dijagain Di gultik bisa request Satu porsi yang babi dong Mungkin bisa kan Mungkin bawa sendiri babinya kan Bawa sendiri Tapi pas digultik Jangan piring lu tumpain gini kan Karena gak ada bujum disana Terusin Kesian Kesian pelanggan lain Oke lah Kalo kayak begitu Thank you Thank you banget ya Tenang berkenalan dengan anda Luar biasa Luar biasa Bahwanya lu tuh Sempurna lah Di mata gue Cuman filter aja Tadi gak suka gue Dia gak pake Oh dia gak pake Dia gak pake Pake dia Oh dia pake Dia pake Tapi gak terlalu Gak terlalu yang parah Ternyata gak 100% Gak Karena gak ada Panjang nih Panjang nih nanti Tapi nanti kasih tau ya Aku kayak poh Ya boleh Jadi saya kasih tau Tapi om dat Pas liat kaget Susah nih Susah nih Susah nih Susah nih Gak tapi beneran ada Yang kayak Susah pas dateng Liat beda banget gitu Ini kayak masuk TikTok nih Om film gue nih Bisa ngerasain Dipotong nih Amau orang Disini dipotong Amau orang nih Janganlah Ini lebih bahaya Daripada Ini Ini bahaya Ini Siapa sih Aduh Bu Jum Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya 5 4 3 2 1 Dan close the door Terima kasih ya